Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini proses penyemprotan obat untuk alat buah yaitu sifir seger katanya baunya seger satu tangki ini cukup 20 mili nanti untuk pencegahan lalat buah dan ini seperti ini caranya diaduk tadi sudah dikasih 2 tutup kiraan ya satu tutup 10 mili dan total semuanya menjadi 20 mili lalu dimasukkan ke dalam tangki dikasih air ini merupakan proses penyemprotan obat lalat buah yang namanya sifir nanti bisa kita saksikan pohonnya pohonnya seperti ini ini sudah penyeprayan pakai sifir baru pertama kali ini karena ada tanda-tandanya yaitu lalat buah ini CRM jenis kemungkinan jenis cakra karena ini bibit dari dinas ini cabai milik Bapak Lurah Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bejongoro ini semua memakai SOP dari saya dari pemupukan awal sampai akhir kemarin itu memakai SOP dari saya dari awal mulai dari pembuatan bedengan semua dari saya dan bisa dilihat seperti ini ini adalah CRM kemungkinan ini varitas cakra karena buahnya ada di sini kemungkinan saya enggak karena saya enggak pernah tanam CRM ya dan ini buahnya dan seperti itu bisa kita saksikan semuanya mungkin teman-teman jika menyukai video ini silahkan like komen dan subscribe tetap pada video ini semoga teman-teman bisa menyukai dan bisa komen tetap akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan jika teman-teman meminta nomor WA silahkan di kolom komentar tetap nanti akan saya kasih nomor WA saya dan Alhamdulillah semua ini sangat bagus disini cukup muat 1500 ini CRM sama CRM yang biasa perentol mungkin yang sebelah sana perentol yang sebelah sini mungkin CRM karena buahnya itu sangat panjang maaf saya enggak pernah tanam yang CRM ini saya tanamnya yaitu CMB dan mari kita akan ikuti penyepraian sifir yang ada di CMB sana dan seperti itu caranya penyemprotannya yaitu fokus pada buahnya fokus pada buahnya untuk penyemprotannya dan itu yang namanya Bapak Lurah Disa Kedaton itu teman-teman orangnya yang punya yang punya tanaman cabai ini seperti ini saya dekatkan seperti ini selamat pagi Pak selamat pagi ini lagi aktivitas lihat tanaman lombok yang pakai konsultan Bapak Tukan Alhamdulillah pertumbuhannya baik buahnya juga banyak terima kasih Pak dan bisa dilihat seperti itu ini baunya sifirnya sangat menyengat dan baunya sangat segar sekali untuk pencegahan lalat buah dan jika teman-teman menyukai video ini silahkan like komen dan subscribe untuk bisa perkembangan channel saya dan cukup sekian video dari saya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan jika menginginkan obat lalat buah silahkan ba di nomor saya nanti walaupun silahkan silahkan tulis di kolom komentar dan cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak jempol Pak ya mantap hmm